Sebuah video amatir memperlihatkan saat sejumlah warga menghentikan mobil yang diduga terdapat sekelompok terduga pelaku ilegal logging. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, polisi berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku pencurian kayu beserta mobil yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Inilah video amatir saat mobil Dehatsusenia nomor polisi AE1815FR warna putih yang digunakan 3 pelaku pencurian kayu dihadang dan diamankan oleh warga sekitar yang viral melalui pesan WhatsApp. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 11 di RPH Tambak Merang atau BKPH Dagangan Desa Kradinan, Kecamatan Dolopo, Kau Vatan Madiun. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Dadang Eko Abrianto mengatakan, pelaku diduga pembalikan liar ini mengaku sebagai pencari ubi namun warga menemukan alat gergaji mesin di mobil. Sementara itu satu kendaraan lainnya Dehatsu Grand Max yang mengangkut potongan kayu jati berhasil melarikan diri bersama 3 pelaku lainnya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2022 sekitar pukul jam 11 WIB. Di lokasi perutani Desa Kradinan, Madiun, kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku, inisial JK, GB, dan WD. Dari pengamanan pelaku tersebut, kita mendapati bahwa 3 pelaku ini sedang melakukan penebangan liar di daerah tersebut. Dari yang kita amankan di TKP, ada mobil senia putih, gergaji mesin, meteran, dan 11 potongan kayu jati. Berdasarkan penyidikan sementara, kayu jati tersebut akan dijual kepada warga di wilayah Caruban, Kaupater, Madiun. Tova Pradhana, JTV, Madiun.